Suamiku Pria Lumpuh, karya autor Erna Surlian Dari, episode ke-171. Kau pengkhianat, suang itu denger kan? Reza, bangun, apa-apaan ikut campur kemari, kerutu M. Edward pada putranya. Bisakah lebih lembut, aku ini putramu sematawayang, ucap Reza yang bangun dan memegangi bahunya yang sakit. Om Edward kembali duduk, dan ia santai merokok tanpa menghiraukan putranya. Bagaimana, Sifah? Dari bagas. Sama, seperti ketika kau kehilangan dia, lemah, lesu, lunglai, dan tak mempunyai tujuan hidup, ucap Reza dengan senyum mengeceknya. Ah, saatnya melakukan rencana. Ucap Reza, sembari berdiri dan menghampiri sang papa. Kenapa? Tanya Om Edward pada putranya. Aku lelah. Bolehkah aku bergabung? Bahkan sudah seperti ini bagas masih saja tak percaya padaku, ucap Reza. Sudah kubilang, kau bodoh. Cahap sang papa. Bagas dari kejauhan hanya memicinkan mata, mencerna apa yang tengah mereka katakan di sana. Om Edward melemparkan dokumen itu padanya, lalu Reza membacanya dengan cermat dan mendalami setiap apa yang ditulis. Ini, apa lagi? Semua yang papa lakukan itu untuk kamu. Tak ada yang lain. Karena papa memperjuangkan keluarga kita. Reza kembali mengangguk, mengambil pena dan menghampiri bagas. Tanda tangan. Pintar Reza. Apa-apaan kau? Aku hanya minta tanda tangan padamu. Kau hanya tinggal tanda tangan, dan semua akan beralih padaku. Kau gila. Iya, aku gila. Aku benar-benar gila dengan semuanya. Aku yang menemanimu, tapi dia yang mendapat hak waris. Aku yang di dekatmu, tapi dia yang kau sayang. Aku gila, Bagas. Pekik Reza. Bagus. Aku tak pernah mempercayaimu. Ternyata kau memang berkomplot dengan mereka. Curang kau. Kau yang jahat. Kau lebih memilih dia daripada aku. Serga Reza. Bagas menepuk pipi Reza dengan kuat, membuat mata Reza membulat karenanya. Beraninya kau. Perkelayaan sengit terjadi antara mereka berdua. Om Edward berteriak, menghentikan mereka, tapi tak didengar. Akhirnya, semua orang yang ada di luar masuk dan berusaha memisahkan mereka berdua. Lepaskan aku. Jangan pisahkan kami. Tukas Reza menepis tangan mereka yang berjumlah tiga orang itu. Mereka terus melerai hingga sebuah kesempatan datang. Lalu Reza menyerang mereka satu persatu. Tinjuan, tendangan, dan berbagai pukulan mendarat di tubuh mereka hingga tersungkur di lantai. Om Edward yang awalnya bangga, kini kembali meluapkan amarahnya pada sang putra. Entah, Om Aldo dan Tante Fiona sedang ada di mana saat itu. Reza! Teriaknya begitu lantang, hingga memekakan telinga. Ia pun menghampiri Reza dan beberapa kali memukulinya. Pengkhianat! Akan tetap menjadi pengkhianat selamanya. Tak akan pernah bisa dibanggakan. Tak berguna! Om Edward mengeluarkan amarah. Pak! Pak! Papa berubahlah, Pak! Reza melakukan yang terbaik buat kita, bukan hanya demi Reza. Ucapnya dengan berusaha menepis tangan sang papa. Kenapa kau memerintahku? Kau bahkan tak mengerti apapun tentang hidupku. Kau sudah diracuni mereka. Pukulannya semakin membabi buta, bahkan meski Reza telah terkapar lemah di hadapannya. Om, hentikan om, dia anakmu! Lerai Bagas dari kejauhan. Kau yang membuatnya jadi pengkhianat. Aku membencimu, seluruh kelargamu! Teriaknya. Om Edward berlari, mengambil pisau di atas meja. Ia menghampiri Bagas dan berusaha menusukan pisau itu ke tubuhnya. Berkali-kali, tapi Bagas masih dapat menghindar dengan menggeserkan tubuh dan menangkisnya. Meski tangannya harus terluka dan berdarah. Melihat kondisi itu, Reza berusaha berdiri. Ia berjalan meski tertatih, menghampiri sang papa dan memeluknya dari belakang. Pah, sudah pah. Reza mohon, demi kebaikan bersama. Mereka tak akan menuntut jika papa mau berubah. Mohon Reza. Tidak, semua telah terjadi. Hentikan atau kau juga menanggung akibatnya. Hancam Om Edward pada putranya itu.